Musik Banyaknya calon wisudawan atau yudisiumnya itu 22 sajana, 22 orang itu yang nanti pada Sabtu depan itu akan langsung diwisuda. Pertama mereka itu adalah orang-orang yang berprestasi karena tadi saya lihat indeks prestasinya itu lumayan tinggi. Paling tidak ada 5 atau 6 orang itu yang mendapatkan peredikat Kumlaut. Jadi ini merupakan prestasi tersendiri bagi mereka dan itu merata. Satu lagi yang saya lihat adalah dari mereka-mereka yang dari D3 perpestakaan, itu paling tidak 2 yang IP-nya 3,9, di atas 3,9. Jadi ini prestasi yang bagus sehingga untuk D3 itu saya harapkan dia mau untuk melanjutkan ke E1. Baik di universitas terbuka maupun di universitas lain. Jadi itu yang kita harapkan. Sedangkan yang lain-lain itu mungkin dari komunikasi dengan capaian seti itu mungkin mereka juga akan bisa lebih mudah mencari kerja. Tapi saya menginginkan agar anak-anak yang baru lulus sekarang itu lebih bagus mengkreasi kerja dari awal karena umurnya itu baru sekitar 21-22. Jadi dari umur yang sebegitu muda sudah bisa kita mengkreasi pekerjaan. Jadi bisa kita bayangkan itu ketika umur 30, umur 40 itu sudah mapan sekali dia. Jadi biar bisa menjadi bos bagi dirinya sendiri. Karena iklim pembelajaran di FISIP itu kan ya sangat mengkreasi, kreatif. Jadi bagaimana menginspirasi mahasiswa untuk kreatif. Yang pertama kita akan menargetkan agar FISIP bisa lulusannya tepat waktu. Empat tahun atau tiga tahun bagi dirinya pulsa kan itu sebanyak 70 persen atau mendekati 70 persen. Bagi yang belum lulus, jangan berhenti untuk berpikir dan mengerjakan karya akhirnya. Itu penyakit. Sekali kita berhenti atau diam untuk berpikir dan menulis itu bisa menjadi kebiasaan dan akhirnya tersendat lama. Jadi terus saja bekerja, jadi bagaimana cara kita untuk mendekati dosen, mengendalikan diri, dan sambil kemudian berpikir untuk menyelesaikan tugas.